Bully ini yang disayangkan adalah dia memiliki niatan untuk memang nyakitin dan merugikan gitu Dan dilakukannya secara berulang itu tadi Jadi memang ada macam-macam ya untuk bully ini Ada macamnya ada bully fisik, bully verbal, kemudian cyber bully juga Mereka yang tadinya korban itu kadang jadi pelaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa kasus bullying masih terjadi di wilayah Kota Cerbon dan Kabupaten Cerbon Pertama terjadi di lingkungan sekolah tepatnya di wilayah Kecamatan Harjamukti Kota Cerbon Kasus kedua terjadi di lingkungan bermain atau rumah tepatnya di wilayah Kecamatan Sumber Kabupaten Cerbon Alih-alih berbicara tentang bullying Kata bullying hingga saat ini masih sangat populer dan dinobatkan sebagai kasus yang tidak pernah tuntas Sebenarnya ada apa dengan bullying? Kenapa orang-orang melakukan bullying? Dan bagaimana efek daripadanya bullying terhadap korban? Nah untuk mengetahui lebih lanjut Sudah hadir disini membersamai kita siang ini Yaitu ada Ibu Sofia Halidapatma, MPSS Psikolog Yang merupakan salah satu psikologi di Sosia Medik Klinik Cerbon Halo selamat siang Ibu Halo selamat siang Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu Senang rasanya bisa diberi kesempatan duduk bersama Sharing terkait tentang bullying dengan ahli di bidangnya Oh iya nih Ibu Saya mau nanya dan tentunya pemirsa juga sangat penasaran nih Sebenarnya yang dimaksud dengan bullying itu apa ya? Karena kalau sedangkal pengetahuan kita nih Orang yang ngata-ngatain itu sering disebut dengan ngebully gitu Iya tapi sebenarnya yang dimaksud itu faktanya apa ya yang dimaksud dengan bullying itu Oke sebelumnya terima kasih ya Saya panggilnya siapa nih? Sofia Sofia juga? Wah sama ya Iya ternyata namanya sama Oke jadi menarik ya kalau kita ngebahas masalah bullying Karena memang cukup tren ya rame banyak kasus yang bermunculan Kayak tadi di awal udah disebutin juga Jadi kalau ngomongin masalah bullying itu sendiri Kalau menurut EPA ya American Psychologist Association Bullying itu merupakan sebuah tindakan yang disengaja ya Tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan juga berulang Yang tujuannya itu untuk menyakiti bahkan untuk menyerang ya Jadi merugikan si orang lain itu sendiri gitu Nah kalau ngomongin masalah tadi ngata-ngatain atau ngeledekin gitu ya Mungkin bedanya adalah di pengulangan dan juga di intensi atau di niat itu tadi gitu Jadi kalau kita ngata-ngatain kadang mungkin tujuannya bukan untuk menyakiti ya Atau merugikan gitu Karena mungkin ada tujuan lain kayak bercanda gitu Nah kalau bully ini yang disayangkan adalah dia memiliki niatan untuk memang nyakitin dan merugikan gitu Dan dilakukannya secara berulang itu tadi gitu Oh iya berarti suatu tindakan yang memang ditujukan buat menyakiti orang lain Nah berarti untuk ngomongin tentang bullying ini sendiri sebenarnya itu ada jenisnya apa gimana? Betul, betul Jadi memang ada macam-macam ya untuk bully ini Ada macamnya ada bully fisik, bully verbal, kemudian cyber bully juga gitu Nah kalau bully fisik ini kan memang sifatnya dia agresinya lebih ke menyerang secara fisik ya Jadi bisa melukai, bisa mencelakai, sehingga efeknya juga bisa membahayakan si korban itu tadi gitu ya Karena banyak juga yang sampai akhirnya mengalami yang patah tulang lah, yang cidera lah gitu ya Macem-macem Kemudian kalau yang bully verbal ini, ini yang justru kadang jadi PR ya Sofia Banyak saya jumpai ketika saya berpraktik juga mereka terdampak secara psikologis ini karena salah satunya bully verbal Karena memang bully verbal ini lebih kepada psikologisnya yang diserang gitu kan Dijatuhkan, dilemahkan itu tadi Mentalnya itu ya Betul Oh berarti justru itu yang paling banyak ya yang terjadi itu Iya betul, karena memang mungkin lebih terkesan mudah kali ya kalau kita membully secara verbal gitu Karena memang banyak lah ya yang akhirnya kadang kita gak sadari juga dampaknya ternyata luar biasa Kemudian yang lagi tren juga sekarang cyber bully ya Iya betul Nah itu kayaknya sekarang hampir semua anak megang gadget ya remaja-remaja juga itu Jadi mereka dengan teluasa main social media yang mana akhirnya juga membuka peluang juga buat orang-orang jahat yang akhirnya masuk Atau mungkin orang-orang yang ada di lingkungannya juga yang memang gak paham ya akhirnya melakukan bully itu tadi gitu Terus memang berarti dampaknya itu sangat miris sekali ya Kompleks sekali Bahkan mungkin ada beberapa orang yang kalau misalnya kita sekarang melihat berita-berita tuh Justru ada banyak orang yang melakukan bunuh diri Ataupun melakukan sampai dia break dari media sosial Kayak misalnya aktor atau aktris Itu dikarenakan ada bullying itu ya Berarti sampai merenggut ke arah sana ya Betul Nah berarti sebenarnya tuh mbak kalau misalnya dari backgroundnya nih Kenapa sih seseorang itu bisa menjadi pelaku bullying dan juga kenapa seseorang bisa menjadi korban bullying Itu sebenarnya backgroundnya bagaimana sih Oke menarik ya Kalau kita ngebahas masalah korban dan juga pelaku ini sebenarnya cukup berhubungan sih Karena beberapa riset menunjukkan dan juga secara empiris di lapangan pun juga terbukti gitu ya Mereka yang tadinya korban itu kadang jadi pelaku untuk case bully ini tadi gitu Jadi beberapa diantara mereka yang tadinya korban bully Eh ternyata malah ditemukan beberapa waktu kemudian gitu ya Mereka jadi si pelaku bully itu sendiri gitu Karena memang kemiripannya adalah antara pelaku maupun si korban ini Kalau menurut riset ya ini Memiliki self-esteem yang rendah Atau keberhargaan dirinya itu rendah gitu ya Karena mereka memiliki isu psikologis Personal issue yang memang mungkin mereka sendiri juga kewalahan untuk mengatasi ya Akhirnya mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan yang destruktif itu tadi Merugikan itu tadi Nah si korban pun juga demikian Karena mereka memiliki penghayatan diri yang kurang Yang negatif akhirnya mereka secara mungkin ya Tidak langsung juga gitu ya Tidak langsung juga membiarkan dirinya untuk diserang gitu loh Untuk disakitin gitu Karena harga dirinya atau self-esteemnya ini rendah gitu tadi Banyak faktor sih sebenarnya Jadi background keluarga itu juga mempengaruhi Karena memang kalau kita tumbuh di keluarga yang berfungsi dengan baik Tentu anak-anak yang ada di dalamnya juga akan lebih sehat Lebih baik gitu ya secara sosial Namun ketika tumbuh di lingkungan keluarga yang dysfunctional gitu ya Yang banyak konflik juga di dalamnya Nah ini juga rentan Memunculkan anak-anak yang menjadi korban maupun menjadi pelaku bully juga Oh ya berarti besar kemungkinan ya Kalau misalnya seseorang itu sudah menjadi korban bullying Misalnya nih pada usia dia saat SD dia menjadi korban bullying Akan lebih besar kemungkinan dibanding yang tidak menjadi korban bullying Suatu saat nanti dia yang justru menjadi pelakunya Ada kemungkinan seperti itu ya Meskipun tidak mutlak ya Tapi peluangnya lebih besar seperti itu Berarti kalau sederhananya itu harus dia harus ngerasin apa yang aku ngerasin Kayak gitu kali ya Ada Mungkin ada Ada indikasi ke arah sana ya Meskipun tidak semua korban bullying menjadi pelaku Karena memang manusia itu kan dinamis ya Mereka berproses Ada yang mereka bisa memproses dirinya untuk menjadi lebih positif gitu ya Untuk menjadi lebih tough, lebih kuat Ada juga yang justru mereka mungkin Kewalahan gitu ya Kesulitan dan support system yang ada di lingkungannya juga kurang gitu Yang akhirnya membuat mereka justru menjadi lay down itu tadi Jadi tidak berfungsi dengan baik dan tidak adaptif itu tadi Nah tadi sih Mbak kan bilang ya Kalau misalnya ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi Seseorang itu bisa menjadi pelaku bullying Nah sebenarnya yang paling besar faktor ini Yang sekarang nih saat ini terjadi Mungkin ya Mbak udah menemuin banyak pasien banget Yang sering terjadi itu faktornya apa ya yang paling besar? Oke Kalau kita ngomongin bully ya Khususnya mungkin di remaja ya Sedihnya adalah di keluarga sih Lebih ke sana PRnya Karena memang hampir rata-rata yang saya jumpai ketika saya berpraktik Menemukan case bully ini sendiri Ketika ditarik garis mundur ke belakang Kita tracing gitu ya Ternyata memang rata-rata mereka Apa ya Bermasalah di keluarganya gitu Jadi kurang Attach dengan orang tuanya Relasi dengan orang tuanya juga Kurang deket gitu ya Kurang hangat Komunikasinya kurang terjalin Itu yang akhirnya juga Membuat anak-anak ini kesulitan untuk bertumbuh dan berkembang Dengan positif gitu ya Jadi ke teman-temannya pun juga mereka kesulitan Untuk gimana bisa memiliki empati Karena memang ciri yang paling menonjol juga dari si pelaku bully ini Mereka cukup kering empatinya gitu Jadi rasa empati ini Bahkan mungkin bisa dibilang cukup tumpul gitu ya Jadi kurang bisa Kurang bisa untuk memahami si teman itu tadi Sehingga lebih apa ya Bahasanya mungkin tega gitu ya Oh ya berarti memang ya faktor yang sekarang terjadi itu Justru keluarga ya Yang seharusnya menjadi sumber kehangatan Support system Justru mereka adalah orang yang menyebabkan Kebanyakannya Anak-anak sekarang mengalami Bullying gitu ya Atau orang yang mengalami mental health yang Kurang gitu ya Karena memang gini Kalau misal keluarga ini kurang berfungsi dengan baik ya Katakanlah orang tuanya Sering berantem di depan anak gitu ya Menunjukkan perilaku-perilaku agresi di depan anak Saling mungkin lempar barang Saring mukul Saling ngata-ngata Mau gak mau akhirnya si anak ini juga modeling gitu ya Karena anak ini kan Usia-usia Sekolah Usia-usia remaja juga Di dalamnya mereka masih sangat melihat sosok yang ada di dekatnya Nah kalau disitu orang tuanya mungkin memberikan gambaran Atau contoh-contoh yang negatif Mereka akan cenderung ngikutin gitu Karena sudah terbiasa mendapatkan menu-menu itu gitu Sedihnya ada disitu Kemudian juga Karena mungkin orang tua yang cukup sibuk gitu ya Sehingga Apa ya Perhatian ke anak ini kurang Akhirnya anak juga akan sibuk dengan gadgetnya Nah ini yang bahaya juga Sedangkan kalau kita lihat juga sekarang Di gadget ini kan macam-macam Ya explore-nya itu gak bisa di filter ya Betul Kita akan susah gitu Untuk mengendalikan itu Mengontrol itu Ketika kita memang tidak dekat dengan anaknya Kita gak memantau anak dengan langsung gitu Jadi mereka akan mudah mengakses Situs-situs yang justru memberikan dampak negatif juga Termasuk memicu perilaku bully itu sendiri Berarti ketika di rumahnya Dia merekam banyak sekali Kejadian-kejadian orang tuanya Yang sering berantem Secara psikologi Dia akan mewajarkan hal itu Bila dilakukan oleh dia di sekolah Mungkin ya Secara gak langsung begitu Ya berarti ngomong coffee fest gitu ya Oke nah berarti Kalau misalnya Untuk sekarang nih Dari sudut Mbak Sofia Kasus bullying ini Sering terjadi Justru di wilayah apa ya Apakah di sekolah Apakah justru di luar sekolah Untuk sekarang ini Sebenarnya lagi maraknya Di mana ya Oke Yang ramai mungkin trennya sekolah ya Sekarang ya Oh iya sekolah ya Karena peer gitu kan Teman sama teman gitu Bahkan mungkin yang cukup miris Kalau kita lihat berita sekarang Bullynya ini udah gak cuman verbal lagi Tapi udah ke bully fisik gitu kan Yang bahkan bikin si korban ini menderita gitu Masuk ke rumah sakit Harus perawatan Karena memang disakitin secara fisik Gak cuman verbal aja gitu Jadi secara psikologis dia kena Secara fisik juga dia kena Ini sih yang Mungkin banyak ya Dijumpai Ya berarti gak berdaya banget ya Soalnya kan kalau misalnya di Sekolah itu Justru orang-orang tuh berkubu-kubu gitu Kayak ya Satu orang dibully Sama lima orang gitu Jadi lima orangnya tuh Makin punya kekuatan buat ngebully Betul Yang akhirnya si satu orang ini tuh Jadi gak berdaya sama sekali Buat ngelaporin Buat nge-expose gitu ya Betul Nah menariknya disitu Memang bully ini Yang banyak dijumpai Mereka cenderung berkelompok ya Relakunya Jadi rame-rame Barang-barang Nah disitu ada istilah Yang namanya Baystander juga Mereka yang diem aja Jadi penonton Jadi Apa ya Bisa dibilang Mereka Gak berani untuk mengambil Sikap tegas Untuk membela si korban gitu ya Tapi mereka juga Akhirnya memilih untuk Diem ngikutin si Pelaku yang ngebully ini Supaya dia Posisinya aman Nah kadang ini juga akhirnya Makin memperkuat si Pelaku bully itu Karena merasa mendapat dukungan Itu tadi Itu miris banget Soalnya kalau misalnya Di luar sekolah Mungkin teman-temannya itu Enggak mungkin seberan itu ya Betul Karena kan mungkin Areanya dilihat oleh public Lebih banyak lagi Betul Tapi kalau di sekolah kan Yaudah di kelas aja gitu mungkin ya Oke berarti memang Ranah sekolah itu Justru ya Banyak banget Iya Nah tadi kan Mbak juga berbicara nih Mention tentang Bahwa anak sekarang itu Kebanyakan punya gadget Kalau misalnya Ngomongin tentang Persenan Atau angka Sebenarnya Seberapa pengaruh Media sosial Atau misalnya gadget Terhadap Maraknya Bullying saat ini Kalau ngomongin Pengaruh gadget Tentu berpengaruh ya Mungkin kita nanti Bisa cek kali ya Di Google Banyak ya Datanya ya Memunculkan Berapa prosentase Persisnya Tapi memang kalau Kita coba cek gitu ya Dari data-data yang Muncul gitu ya Yang keluar bahwa Cukup signifikan sih Pengaruhnya Karena tadi ya Hampir anak-anak Semua sekarang pegang gadget Dan gadget itu Mau gak mau Seolah-olah menjadi Teman sehari-hari mereka Gitu ya Bahkan jadi Apa ya Sosok yang bahkan Mungkin memandu hidup mereka Gitu ya Lebih dari orang tua Karena memang Intens itu tadi Gitu ya Nah ini Yang Jadi Apa ya Cukup miris juga Akhirnya Karena dengan mereka Memakai gadget Secara berlebihan Bahkan khususnya ya Dan Di luar kontrol Orang tuanya Itu yang akhirnya Membuat mereka jadi Tadi mudah mengakses Situs-situs yang memang Mengarah ke Perilaku yang agresif Itu tadi Gitu dan Rata-rata mereka Mungkin kalau misal Main di social media juga Akhirnya Ada Apa ya Mungkin Saling chatting Atau saling komen Yang itu Hate speech gitu ya Itu kan secara Gak langsung juga Menyerang Secara psikologis juga Itu sih Berarti sangat berpengaruh Sekali media sosial Saat ini Ataupun gadget Apalagi untuk Anak-anak yang memang Usianya mungkin Belum mengetahui Mana yang benar Mana yang salah Apa yang harus Diomongin Apa yang harus Dijaga gitu ya Soalnya kan Anak-anak sekarang Mungkin pas ngeliat Video yang kurang sesuai Sama dia Yaudah komen aja Gitu Tanpa Apa ya Memikirkan perasaan Si pemilik video Gitu ya Betul Sedihnya lagi Memang sekarang Gak cuman bully Sebenarnya bisa ke Hal yang lebih luas lagi Misal kayak Apa namanya Ini ya Pelecehan seksual Juga di dalamnya Gitu ya Kekerasan secara seksual Itu kan sekarang Di Secara daring ya Secara Virtual itu juga Sudah marak Gitu loh Jadi memang Mau gak mau Kita Khususnya orang tua Ya harus lebih aware Lagi ke anak-anaknya Gimana kita bisa Lebih deket Lebih attach lagi Sama anak Dan lebih bisa Memonitor anak Supaya mereka Tetap safe Gitu Apa yang mereka Akses Kita bisa Paham Bisa tahu Dan kita bisa Membatasi Meskipun media sosial Banyak sekali Manfaatnya Bagi kemajuan Sekarang Tapi Kalau di sisi lain Dilihat dari kacamata lain Ternyata banyak juga Sisi negatifnya Yang harus dibatasi Nah tadi Mbak sempat bilang Kalau misalnya Peran orang tua itu Harus aware Terhadap anak-anaknya Nah Berbicara Mengaitkan lagi Kemuling nih Mbak Itu dari sisi Atau peran Sebagai orang tua Jika mengetahui Anaknya itu Seorang pelaku Daripadanya bullying Itu seharusnya bersikap Seperti apa Mbak Oke Menarik ya Jadi Memang gak mudah ya Ketika kita Tahu Anak kita melakukan Sebuah Kesalahan gitu ya Atau mungkin perilaku Yang merugikan orang lain Perilaku yang negatif Atau perilaku yang buruk Jadi ya Mau gak mau Saya rasa Langkah awal ya Kita perlu untuk Ya keep calm dulu lah ya Kita perlu Pulling down dulu Kita perlu untuk Melakukan refleksi Setidaknya selaku orang tua What's wrong gitu ya Kok sampai ini terjadi Apakah mungkin Kita kurang deket Sama anak Apakah mungkin Kita kurang ngobrol Sama anak Apakah mungkin Kita kurang tepat Dalam memberikan Penanaman nilai-nilai Sehingga anak Mungkin melakukan Tindakan-tindakan Yang kurang baik Itu sendiri Jadi yang awal Mungkin lebih ke sana Karena mau gak mau Biasanya PR ada di orang tua Jadi sebagai orang tua Yang memang bertanggung jawab Atas anak Karena kan memang Usia anak ini Segala sesuatu Tanggung jawab Masih di orang tua Iya bener ya Menjadi juga anak Secara hukum pun Juga masih Dilindungi kan Karena memang Anak itu tadi Jadi mau gak mau Orang tua ya Perlu untuk Langkah awalnya Kita perlu refleksi dulu Kita perlu melakukan Evaluasi mendalam dulu Nah kalau memang Nanti dilihat Ternyata Karena salah satunya Tadi ya Relationship Antara anak dan orang tua Ini kurang terjalin Dengan baik Kita perlu pelan-pelan Membangun kembali Kita perlu Betul Gak ada kata terlambat Jadi kapanpun itu Selagi kita Memiliki kesadaran Dan memiliki kemauan Untuk action Yang konkret Saya yakin Itu akan membuahkan Hasil yang positif juga Nah memang Kalau misal Mengalami kesulitan Di sini Kadang Sudah cukup berat Hubungan anak Sama orang tua Yang gak cair-cair Yang gak ada salahnya Untuk minta bantuan profesional Nanti akan bisa Di mediasi Di sana Dibantu Supaya bisa Ketemu jalan tengahnya Dan mereka bisa Menjalin hubungan Yang lebih hangat kembali Berarti memang Semuanya bisa dilakukan Dan Yang gak boleh dilakukan Itu adalah Ketika kita Sebagai orang tua Mengetahui anak kita Adalah pelaku Daripadanya bullying Terus kita hanya Berdiam saja Ya itu berarti Kalau itu sih Sudah total Ya itu berarti kita Memaklumi kesalahan anak Cuman yang perlu kita Lakukan adalah Sebagai orang tua Pelan-pelan untuk Mengetahui kenapa Anak tersebut Melakukan hal tersebut Merefleksi Oke Nah kalau misalnya Di sisi lainnya nih mbak Itu kan anaknya Ketahuan dia pelaku ya Kalau misalnya Ternyata anaknya itu Ketahuan korban Dan di bullying Nah itu berarti Lebih sakit hati Sekali ya Sebagai orang tuanya Itu harus bertindak Seperti apa Untuk angka pertamanya Ya jadi memang Mau kita korban Mau kita pelaku Orang tua itu sebenarnya Memang mau gak mau Di awal sih ya Fase tahapan awal Sebelum kita memproses itu semua Kita perlu nerima lah ya Karena beberapa Case yang saya jumpai juga Mereka orang tua Ada yang cenderung Defensif gitu Atau mungkin bahkan Denial Jadi gak nerima Mungkin lah Anak saya begitu Orang saya udah Sekolahin di sekolah Bagus gitu kan Ibaratnya Gak mungkin dong Orang dia semua Saya penuhi Dia semua saya fasilitasi Atau misalnya orang dia Anaknya di rumah Baik-baik Sopan gitu ya Gak pernah aneh-aneh Masa iya begitu Itu yang kadang justru Menimbulkan PR juga Jadi mau gak mau Ya kita sebagai orang tua Perlu untuk bijak Mau menerima dulu Setidaknya gitu ya Kemudian menyadari Dan merefleksikan itu tadi Jadi kita bisa membuat Plan ke depannya Strategi ke depannya Supaya anak kita bisa Better than before gitu kan Nah untuk si korban ini Khususnya mungkin Ya mau tidak mau gitu ya Sebagai orang tua kita perlu Untuk membekali anak Untuk gimana bisa Self-defense gitu Supaya mereka Tidak menjadi korban Terus-menerus gitu ya Karena memang Si korban ini Cenderung khasnya itu kan Terlihat lemah Biasanya Anak-anak yang identik Beda Identik Mungkin Ter-label aneh gitu ya Di antara teman-teman yang lainnya Nah ini Kita perlu untuk Tumbuhkan Kepercayaan diri Dan harga diri Anak kita Supaya mereka bisa Survive Supaya mereka bisa tetap Adaptif di lingkungannya gitu Jadi kalau memang tahu Anaknya jadi korban Ya kita perlu Banyak berikan Penguatan gitu ya Bahwasannya It's okay Mau bagaimanapun Kondisi kamu Mama tetap sayang Sama kamu Papa tetap cinta Sama kamu Kita sangat happy Ada kamu di dunia ini Dengan kata-kata itu Yang akhirnya juga Bisa membuat mereka Jadi tumbuh Self-esteemnya itu tadi Bahwa Oh aku tidak seburuk Itu loh Ternyata Ternyata ada orang tua aku Yang memang Sangat membanggakan Diri aku gitu Nah Sisi-sisi itu sih Yang perlu untuk terus Kita kuatkan Supaya anak ini Memiliki tadi ya Meningkat self-esteemnya Dan mereka jadi Lebih pede Sehingga mereka tahu Gimana caranya Menghadapi orang-orang Yang mengganggu mereka Itu tadi Dan dia juga Jadinya nantinya Mengetahui gitu Bahwa dirinya itu Sangat berharga Berharga Nah kalau misalnya Untuk mencari solusi Apakah ini merupakan solusi Atau enggak Semisal Anak si pelaku Bullying ini Untuk memberhentikan Anaknya Tidak melakukan Bullying lagi Jadi orang tua Yang dari korban tuh Ke pelakunya tuh Itu berbicara Misalnya stop berhenti Membeli anak saya Gitu-gitu Itu merupakan solusi Atau justru Tidak boleh Oke Mungkin kalau untuk hal itu Saya rasa perlu Ditinjau usia juga Karena memang Ada Usia-usia tertentu Yang kita sebagai orang tua Mungkin perlu terlibat langsung Gitu di dalamnya Ketika Itu dinilai Udah melampaui batas Gitu ya Dan udah cukup membahayakan Saya rasa it's okay Gitu ya Tapi akan lebih baik Ketika kita mengajarkan Anak kita Untuk bisa menghandle Problemnya itu sendiri Gitu Jadi Tidak kita sebagai orang tua Terlalu mengintervensi Gitu Tapi tetap mau gak mau Kita memonitor dari jauh Gitu ya Supaya apa Supaya kita juga Tidak membiarkan Anak kita jadi Apa ya Mengandalkan diri kita terus Gitu lah Terkesannya Itu sih yang perlu kita Lihat juga Gitu Tapi ketika memang Anaknya udah remaja Gitu Ibaratnya ya Dia udah Bisa untuk Setidaknya punya lah Konsep diri Yang mana dia bisa Membela diri dia Gimana dia bisa Membawakan diri dia Itu saya rasa perlu Menjadi justru ajang Untuk menchallenge Anak kita Supaya mereka bisa Growing Gitu kan Jadi Kita perlu melihat Si case-nya seperti apa Ketika memang case-nya Dilihat sudah tidak memungkinkan Untuk anak kita Menyelesaikan itu sendiri Ya It's okay Tapi tetap dengan batasan Dimana kita Paham ya Norma-norma Aturan-aturan Yang kita gak nyerang Anak orang lain juga Jadi jangan sampai Justru kita yang Menyerang Balik gitu ya Sebenarnya efektifnya Lebih kepada orang tua Sama orang tua Anak sama anak Itu sih Betul Jadi ketika memang Dirasa berlebihan Jadi orang tua Berhadapannya dengan orang tua Bukan dengan anak Nanti dari orang tua pelaku Yang mendidik anaknya Betul Karena memang itu akan Lebih fair sih Saya rasa Gitu Oke Tadi kan kita berbicara Tentang bahwa Untuk saat ini Kasus bullying ini Terjadi paling banyak Itu di ranah sekolah Betul Nah Kalau misalnya nih Dari ranah sekolah ini Sendiri menyadari Bahwa adanya kasus bullying Terjadi di sekolah tersebut Peran atau sikap Apa yang harus diambil Oleh Sekolah tersebut Menurut Bari sebagai profesionalnya Oke Nah ini Juga perlu ya Saya rasa Dari pihak sekolah Membangun Awareness ya Bahwa sayangnya Penting kita untuk Melakukan edukasi Sosialisasi Tentang bullying itu sendiri Karena memang kadang Beberapa di antara Korban dan pelaku Yang mana muncul Bullying ini sendiri Mereka gak paham Bullying itu gimana sih Sebahaya apa sih Bullying itu Jadi mau gak mau Kita perlu untuk Memberikan pemahaman ke mereka Kita edukasi ke mereka Jadi Sekolah juga perlu Lebih membuka diri Gitu ya Karena beberapa sekolah juga Yang saya jumpai Mereka cenderung tertutup Ketika ada kasus bullying Sebisa mungkin Jangan sampai ketahuan Untuk menjaga Reputasinya Betul image sekolah Dan lain dan sebagainya Padahal mungkin Mau tidak mau Ketika memang itu Sudah muncul Kita perlu membuat Aksi Tindakan yang memang Setidaknya bisa Memperbaiki Itu semua Dan ironinya lagi Memang beberapa sekolah Justru Secara Tidak langsung Membangun sistem Yang justru Bisa mengembangkan Perilaku bully Di antara muridnya Itu sendiri Misal Kita mengklasifikasikan Anak-anak yang Spesial Misal yang Mereka punya background Nilai yang paling bagus Disini Nah kadang hal-hal itu Kalau kita tidak Bijak Atau mungkin Tanpa pertimbangan Yang matang Ini justru Menimbulkan gap juga Antara siswa satu Dengan siswa yang lain Atau mungkin Ada beberapa guru Yang mudah-mudahan Sudah tidak ada Tapi Pernah juga dijumpai Misal Melabel muridnya Ih kamu Susah banget sih Ini dijelasin Kadang Nah hal-hal itu Yang mungkin kita Perlu antisipasi Jadi Sekolah pun juga perlu Mau tidak mau Berbenah Dan juga berusaha Untuk menciptakan Iklim yang Damai buat anak-anak Dan sehat Untuk anak-anak Sebenarnya kalau misalnya Sekarang ngadain Kayak Seminar Bullying Kayak gitu Sebenarnya sekarang itu Sudah ada beberapa sekolah ya Yang aware Terhadap bullying Kayak gitu Cuma mungkin di beberapa wilayah Masih saja ada yang Tidak memperdulikan Hal tersebut Itu yang kita sebut Dengan traumatic event Jadi Kalau sudah Menjadi traumatic event Itu yang kadang PR-nya cukup panjang Jadi ketika melakukan Psikoterapi pun Juga bertahap Bersesi Jadi tidak bisa langsung Instant Dan lagi-lagi Balik ke rule ya Rule model Kalau di rumah Rule modelnya orang tua Nah kalau di sekolah ini Rule modelnya ya Guru-gurunya Jadi mau tidak mau Kita sebagai guru Perlu lebih bijak Gimana kita ngasih contoh Ke anak-anak kita di sekolah Harus lebih aktif ya Mbak Untuk berperan di ranah sana Betul Nah kalau misalnya Korban-korban bullying ini Sekiranya Apakah membutuhkan Psikologi gitu ya Untuk menyembuhkannya Ataupun enggak Nah kalau misalnya Iya Memperlukan Memerlukan Adanya psikologi Untuk masa penyembuhannya Itu sebenarnya Kita perlu ke Psikologinya Saat seperti apa Jadi mungkin ini beberapa hal Yang bisa Dijadikan Acuan mungkin Buat orang tua Yang ada di rumah Ketika memang Anaknya mengalami Perubahan dari Hari-hari Biasa mereka Misal Perubahan pola tidur Perubahan pola makan Atau mungkin Perubahan juga Yang tadinya mereka Sekolah Fine-fine aja Jadi menghindar Tidak mau berangkat Sekolah lagi Bahkan mungkin Ekstrimnya Mereka jadi prestasinya Anjlok banget Menurun banget Misal gitu ya Mereka jadi cenderung Lebih tertutup Atau mungkin Emosinya jadi Meledak-ledak Nah ini enggak ada Salahnya kita untuk Check up gitu ya Jadi Artinya alarm itu Udah mulai bunyi Udah mulai ada Indikasi yang kelihatan Dan memang Kalau Diselesaikan Dengan orang tua sendiri Mungkin kesulitan Ya It's okay Untuk datang ke Profesional gitu ya Kapanpun Karena Kadang gini Mindset dari Masyarakat itu Nunggu sakit dulu Baru berobat gitu Padahal kan mungkin Kita perlu untuk Mencegah dulu ya Prevent dulu Supaya apa Supaya sakitnya ini Enggak makin parah gitu Jadi kalau memang Kita melihat ada Indikasi-indikasi Anak kita yang memang Ada perubahan tadi ya Yang itu Arahnya cenderung negatif Dan Melemahkan diri Anak kita Ya enggak ada salahnya Untuk kita datang ke Profesional gitu Karena Khawatirnya ketika kita Biarkan Justru akan makin Memperparah kondisi Si anak gitu Jadi jangan sampai Nunggu anak depresi dulu nih Baru akhirnya kita Bawa ke psikolog gitu kan Nah ini kadang Yang mungkin Akhirnya jadi Sesinya cukup panjang Energi yang dikeluarin juga Cukup banyak gitu ya Bahkan mungkin Biaya juga Akhirnya Nah ini sih Mungkin saya rasa Kita perlu Bisa lebih Terbuka lagi Lebih aware lagi Terhadap Datang berkunjung Ke profesional Khususnya psikolog ya Ya mungkin Kalau misalnya Di beberapa Orang Mungkin di beberapa Kubu Ada yang menganggap Kalau ke psikologi itu Hal yang Gimana gitu ya Tabu gitu ya Yang tabu gitu Jadi Kalau misalnya Berangkat ke psikologi itu Udah lah Kayak gimana Nah berarti Ini tuh disini Yang berperan lebih besar itu Seharusnya Anak yang minta kepada orang tua Atau justru orang tua Yang menawarkan kepada anak Sebaiknya itu kayak gimana Untuk ajakan ke psikologi Ini tidak ada patokan baku sih ya Sebenarnya untuk datang ke psikologi itu Tapi Ketika memang anak itu Masih berada di bawah tanggung jawab orang tua It's okay Ketika orang tua yang menawarkan Tapi better Ketika anak memiliki kesadaran sendiri juga Gitu Lagi-lagi Disesuaikan dengan kebutuhan Karena ada anak-anak yang memang Kondisinya misal Benar-benar dia sudah Mengurung diri Gak mau diakses siapapun Nah ini kalau kita mau menunggu Kesadaran anak kan juga Bahaya ya Nanti bisa-bisa anak udah Suicide attempt duluan Gitu kan Ini yang justru Mengerikan juga Gitu Jadi mau gak mau Ketika memang kita lihat Anak kita sudah Cukup membahayakan kondisinya Ya kita yang mengambil aksi Untuk datang ke psikolog gitu ya Inisiatif gitu Tapi kalau memang Si anak ini justru Dia sudah terbuka gitu ya Dia sudah memiliki kesadaran Dan pemahaman bahwa dia butuh Bantuan profesional ya Itu akan lebih bagus juga Gitu Oke Nah sejauh ini Mbak menjadi profesional Psikolog ya Di sosial medik Klinik Cirebon Ada banyak Pasien yang Datang dalam kasus bling Gak Mbak Dan apakah angkanya Selalu meningkat Atau seperti apa Oke Baik Sedihnya iya Nah sedihnya iya ya Jadi dari tahun ke tahun Sedihnya meningkat Cuman memang ada sisi lain sih Yang mungkin kita bisa lihat Itu sisi positif ya Bahwa positifnya bisa jadi Masyarakat di Cirebon Khususnya lebih aware Lebih terbuka Yang datang Pentingnya kesehatan mental Yang sebelum-sebelumnya Mungkin mereka menganggap Apa sih datang ke psikolog itu Buat orang yang gangguan jiwa Misalnya Buat orang Dalam tanda kutip Sorry to say gila Atau bahasanya Sizofren Gak melulu nunggu ke situ Sebenarnya Kadang kita butuh Untuk ngobrol doang Supaya kita ngerasa safe Privacy kita terjaga Itu Sangat Dipersilahkan Karena memang Kalau psikolog ini kan Ada kode etiknya Jadi Sisi positifnya itu sih Yang saya lihat Meskipun angka cenderung meningkat Untuk kasus bully Yang datang ke klinik Tapi ya Bisa dilihat Bisa jadi juga Itu merupakan Awareness dari masyarakat Cerbon khususnya Sudah mulai muncul Sehingga mereka bisa Speak up Mereka bisa Mau untuk datang ke profesional Meminta bantuan Gitu kan Oke Berarti memang di kota Cerbon Saat ini Meningkat ya Untuk akumulasi angkanya Betul Nah untuk Orang-orang yang datang Gitu ya Memberikan perasaannya Tentang dia menjadi korban bully Atau misalnya pelaku bully Itu di angka Usia berapa ya mbak Kebanyakannya gitu Sebagai pasien Rata-rata mereka usia SD ya Oh jadi kebanyakannya SD SD Dan SMP Cuman Beberapa gini Ada sih Remaja yang SMA juga Cuman diantara mereka Yang mungkin Cukup Cukup Kesulitan tuh Lebih ke anak-anak SD Karena memang mereka Mungkin perlu untuk Banyak skill Yang kita ajarkan Tapi kalau anak-anak SMP ini Atau SMA Khususnya ya Mereka lebih kepada Ketika menjadi korban bully Itu melakukan self-harming Gitu Jadi mereka sudah Benar-benar Mau melakukan Tindakan bunuh diri Lebih ke sana Gitu Wah berarti memang Kasus bully ini Bukan hanya Melenyapkan nyawa Tetapi juga bisa Merenggut masa depan Dan juga potensi Dari anak Si korban tersebut Ya Miris sekali Nah mbak Karena sekarang itu Udah Ternyata kita udah Lama-lama berbincang ya Gak berasa ya Gak berasa Udah setengah jam Aku disini mau Dan pemirsa yang nonton juga Pasti mau Mendengarkan Closing statement Dari mbak Tentang Bullying saat ini Boleh disampaikan Saja Oke Buat pemirsa Yang bergabung Di podcast Kali ini Yang Mungkin pernah Mengalami Atau mungkin melihat Tindakan bully Gitu ya Yuk Sama-sama Kita belajar Untuk Bisa lebih baik Lagi Dengan men-stop Gitu ya Jadi mau tidak mau Khususnya mungkin Ketika kita udah jadi orang tua Gimana kita bisa Mengajarkan nilai-nilai Yang positif Buat anak-anak Dan bagaimana Kita bisa menjaga Dan melindungi mereka Supaya mereka bisa menjadi Pribadi yang lebih baik lagi Tidak menjadi korban Maupun tidak menjadi Telaku bully Oke Terima kasih Jadi memang Orang yang melakukan Bully itu Tidak menunjukkan Bahwa dia itu kuat Bahwa dia itu keren ya Betul Tetapi justru orang yang melakukan bullying Itu menunjukkan bahwa dirinya Tidak mampu untuk menghormati orang lain Betul Atau menunjukkan bahwa dirinya bermasalah Dengan dirinya sendiri Betul Kapanpun kalau memang merasa Butuh bantuan Bisa datang ke profesional Yang dianggap Nyaman Yang dianggap cocok Gitu ya Daripada kita mungkin Membiarkan masalah itu berlarut-larut Justru jadi PR yang berkepanjangan Jadi bisa datang ke psikolog Terdekat Oke Mbak itu saja Mungkin untuk siang kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada Mbak Sofia Halidapatma MPSI Semoga kita bertemu lagi Di lain kesempatan Amin Sampai jumpa lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh